Intro Kebakaran hebat yang melanda sebuah rumah di Jalan Poros menuju objek wisata Londa, Lembang, Sang Bua, Kecamatan Kesuk, Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 5 Agustus 2022 tengah malam tadi membuat sejumlah warga panik. Kepanikan warga terjadi saat mengetahui empat orang masih terjebak dalam rumah, namun kobaran api yang begitu cepat membesar membuat empat orang yang diduga tertidur pulas dalam rumah milik Yonatan tak bisa diselamatkan. Sementara warga yang ada di lokasi berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tak membuahkan hasil. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Toraja Utara diterjunkan ke lokasi. Setelah berhasil dipadamkan, keempat penghuni rumah yang terjebak ditemukan petugas dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi terbakar. Keempat korban tersebut diketahui bernama Aprilia Sheila umur 4 tahun, Noviani Nova umur 33 tahun, Aprilia Seril umur 5 bulan, dan Nek Sheila umur 60 tahun. Hingga saat ini peristiwa kebakaran yang menyebabkan empat orang tewas tersebut belum diketahui, namun dugaan sementara api berasal dari tungku masak di dapur. Saat ini empat jenazah korban kebakaran masih berada di RSUD Pong Tiku untuk proses identifikasi. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Join Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!